Halo sahabat YouTube apa kabar semoga kabar anda baik-baik aja ya di video kali ini kembali kali kita bertemu cara aktifasi receiver Optus op66 HD di sini receivernya sudah saya sediakan ya receiver baru dan tentunya sudah ada TV langsung saja kita buka receivernya tanpa berlama-lama ya langsung saja jangan lupa buat yang belum berlangganan di channel ini silahkan tekan subscribe di bawah dan jangan lupa juga share kepada teman-teman kita video ini semoga bermanfaat ya langsung saja kita pasang adaptor nya disini Optus op66 HD menggunakan adaptor 12 volt adaptor nya disini guys ya di sini ada DC 12 volt langsung kita colok saja lalu ada kabel RCA kita masukkan yang kuning ke kuning sama yang merah ini di merah dan yang putih masuk ke putih lalu ini adalah port ah antenanya ya kita pasangkan lalu kita pasang ke listrik sudah tampil ke vision on terus ya ini kita masukkan dulu ya untuk baterainya masang baterai jangan sempat terbalik guys ya disini tampak belum ada siaran langkah pertama kita hapus saja dulu satelitnya semua guys kita masih bisa masuk ke menu terus disini ada daftar satelit kita tekan OK di remote yang ini ya daftar satelit kita tekan OK lalu ada yang warna merah hapus yang warna hijau tambah kuning ubah kita tekan hapus tekan di remote yang warna merah kita hapus saja dulu semua nama satelitnya guys sudah 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 habis lalu kita tekan yang hijau di remote kita tekan lalu kita tekan OK disini nama satelitnya NEOSAT artinya satelit baru ya kita hapus saja namanya kita ubah saja menjadi palapa 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 spasi c2 ini aja ya guys nah setelah itu kita masuk ke yang warna yang warna ini oke lalu kita tekan OK di remote untuk garis bau jurnya ini tidak usah kita isi pun juga tidak apa-apa nanti dia otomatis ya untuk arahnya ini eh bukan W ya lalu kita simpan nah sudah nah sudah untuk frekuensi LMB nya ini kita tekan ke kanan kanan remote kita buat eh nomor frekuensinya ini menjadi 5150 untuk parabola jaring disini berhubung saya memakai parabola jaring saya masukkan kodenya 5150 setelah itu kita tekan OK lalu kita langsung melakukan pencarian daftar-daftar siarannya guys kita tekan warna biru di remote yang ini ada cari kita tekan warna biru lalu lalu FTA saja tidak untuk TV dan radionya bebas bisa anda pilih semua juga bisa kalau untuk TV aja bisa TV aja ya lalu kita masuk ke pencarian kita tekan OK di remote kita tunggu sampai proses ini selesai ya oke sahabat sepertinya sudah selesai ya ini biasanya blind scan seperti ini pencarian buta biasanya yang terakhir itu hanya indosiar nah setelah seperti ini apakah kamu ingin menyimpan tentu kita tekan OK di remote nah disini sudah ada siaran indosiar guys sebentar suaranya tidak ada ya mungkin pengaturan dari RCA nya di belakang kurang tepat oke disini sudah ada daftar siaran indosiar kita masuk ke mnctv nya belum aktif disini guys nah disini mnctv belum aktif nah bagaimana cara aktifasinya tentunya kita harus mempunyai paket internet ataupun jaringan wifi karena kita aktifasi perangkat dari optus ini menggunakan internet ya langsung saja kita masuk ke Android kita masuk ke playstore di handphone lalu kita unduh aplikasi telegram seperti ini nah disini sudah tersedia di playstore telegram nya langsung saja kita install aplikasinya kita tunggu proses ini sampai selesai mendownload oke teman kita sudah berhasil menginstall aplikasi telegram tersebut langsung saja disini kita buka lalu kita masuk ke start disini kita membutuhkan nomor telepon disini saya pilih dulu nomor telepon ya kita masukkan nomor telepon ya sudah kita setelah kita verifikasi nomor kita masukkan nama telegram kita nah disini saya buat bancin channel aja lalu kita tekan tanda panah yang di sebelah kanan nah inilah dia telegram yang telah kita unduh welcome to telegram langsung saja kita ketik pencarian disini kita cari kapision yang ini guys ya yang kapision yang ada lembang K nah kita masuk ke start nah pihak kapision sendiri langsung membalas dengan SMS seperti ini guys cara-cara registrasi semuanya disini langsung saja kita melakukan registrasi terhadap ah receiver kita disini kita masukkan pilih spasi spasi nomor yang ada di receiver kita yang ini guys yang F71 2315 022 kita masukkan pilih spasi F71 1 2 1 3 1 5 022 spasi ini sudah selesai ya spasi gold 07 tulisannya huruf besar semua ya teman setelah setelah seperti ini kita tekan kirim nah disini kapision telah membalas pelanggan 720 sekian 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 pembelian paket gold 07 telah berhasil lalu kita tunggu aja siarannya akan aktif sesaat lagi guys oke guys siaran RCT nya telah terbuka disini guys dan kita lihat siaran-siaran yang lain mnctv juga sudah sudah nongol dan GTP juga sudah sudah nongol guys oke seperti itulah cara registrasi receiver Optus OP66HD semoga video ini bermanfaat jangan lupa like video ini subscribe dan jangan lupa juga share kepada teman-teman kita sampai bertemu di Bancin Channel terima kasih